video kali ini ada yang menanyakan tentang bermimpi saya jawab secara umum mimpi adalah pengalaman bahwa sadar yang melibatkan emosi, perasaan, pikiran, penglihatan, dan pendengaran jika kita sedang tertidur bagi sebagian orang mimpi seringkali dianggap sebagai bunga tidur ataupun bahkan ada yang menganggap sebagai pertanda perasaan atau isyaratnya akan datang suatu kejadian tertentu yang harus ditaksirkan dalam menaksirkan mimpi kita harus memang berjelih atau hati-hati karena mimpi juga berkaitan dengan keinginan kita dikala kita tersadar contohnya anak kecil yang dijanjikan memberikan sepeda baru pasti akan dibawa ke alat mimpinya mimpi yang sering terjadi kenyataan adalah ini adalah yang bermimpi di atas jam 1 sampai pagi jadi semakin pagi makin cepat terjadi biasanya disini menganalisanya harus hati-hati jangan terlalu dikebawa pikiran mimpi yang berkaitan dengan masa lalu atau masa sekarang atau peristiwa-peristiwa terjadi sebelum tidur misalnya jika saat tidur seseorang sedang menahan buang air kecil maka bisa jajah akan bermimpi berada di tengah banjir dan akhirnya buang air kecil saat tertidur mimpi yang membawa pesan dari leluhur mimpi yang meramalkan persis peristiwa yang terjadi di masa depan atau mimpi simbolis yang ditaksirkan sebaiknya diartikan maknanya secara hati-hati juga mimpi dari gangguan-gangguan makhluk halus kembang tidur adalah mimpi di saat baru tertidur tiba-tiba bermimpi itu adalah berhubungan dengan keinginan-keinginan kita keinginan yang kita tercapai di alam nyata biasanya akan tercapai di alam mimpi jika anda bermimpi buang air besar itu sebaiknya diartikan yang bagus agar artinya lebih nanti mengurangi pek buruknya buang air besar itu banyak mengartikan orang akan kehilangan sesuatu tetapi yang hilang adalah penyakit hal-hal yang buruk atau hal negatif karena itu dihubungkan dengan yang hilang adalah kekotoran kita tidak jadi bersyukurlah berimpi buang air besar jadi yang bukan kehilangan yang yang berharga jadi justru yang hilang adalah yang jelek buang air kecil juga diartikan kehilangan jadi sama saja yang selanjutnya lem bermimpi tentang telanjang di tempat umum itu berkaitan dengan peristiwa atau ketakutan-ketakutan kecemasan di masa lalu biasanya terhempaskan ke alam mimpi itu hati-hatilah menjaga sebuah rahasia pribadi kemungkinan air bahkan terbuka itu telanjang dihubungkan dengan rasa malu jadi jika kita punya rahasia terbuka itu kita akan mengalami rasa malu akhirnya kita terbuka jadi mimpi telanjang juga dihubungkan dengan kecemasan kita di masa lalu mungkin terlalu pemalu tidak agak minder sehingga kadang-kadang kita kita bermimpi di depan umum susah memakai celana sehingga kata cemas sekali ketakutan dan rasa malu itu adalah hempasan pikiran bawah sadar yang di masa lalu yang kita sering merasa ketakutan cemasan beberapa orang luhur mengeruat mimpi buruk dengan cara mandi keramas bandi besar dengan keramas mandi garam ataupun daun kelor dan sebagainya itu adalah mensubgesti keyakinan bawah sadar untuk menghilangkan ketakutan mimpi terbang itu berarti kita terlalu punya khayalan tinggi sering menghayal terlalu tinggi tapi jika mimpi itu sering terjadi itu kemungkinan berhubungan dengan suatu mistis hal mati apakah kita pernah memegang barang tertentu orang yang memakai jimat-jimat tertentu biasanya sering mimpi terbang itu adalah pengaruh daripada jimat yang mereka pakai mimpi naik gunung jika sampai ke puncak itu adalah suatu artinya suatu usaha yang kita lakukan selama ini akan mencapai keberhasilan walaupun dengan cara yang susah payah itu mirip dengan bermimpi menimba air di dalam sumur itu suatu kerja susah payah yang dilakukan selama ini akan menghasilkan kebahagiaan atau keberhasilan selamat menikmati